Oke bosku, di video kali ini kita akan membahas lebih lengkap mengenai per skep pada karbulator Nah, per skep ini fungsinya untuk apa? Fungsi dia adalah mengembalikan skep pada tempatnya dan pada waktu yang bersamaan pada saat kita menutup gas Apa yang terjadi jika per ini terlalu keras atau terlalu kaku? Dari per skep yang terlalu kencang adalah gasnya akan semakin berat Nah, ya jadi semakin dia kencang itu tarikan gas akan semakin berat Nah, efek ke skep apa? Efek ke skep dia mampu mengembalikan skep dengan spontannya Cuma ya itu tadi, dia keras Kalau keras lama-lama kita pegel juga kan Kalau motoran itu gasnya keras Yang berikutnya, untuk mengakali keras ini Mungkin teman-teman sudah pernah mengalami ya Itu dipotong di bagian per skepnya mungkin 1 atau 2 strip Nah, ini tujuannya apa? Yang pertama tujuannya adalah untuk meringankan gas spontannya Agar ketika kita tarik gas itu dia lebih enteng Nah, cara ini tentunya bisa dipakai dan ada juga minusnya ya Untuk plusnya tadi, kalau dia dipotong itu dia jadi enteng Kemudian kalau dalam hal memotong per ini Kita terlalu banyak memotongnya Otomatis pernya akan jadi lemah Nah, per yang lemah menyebabkan berbagai masalah Yang pertama itu dia tidak bisa mengembalikan skep pada waktunya Contohnya, saat kita kembalikan gasnya itu Gasnya sudah kembali Tapi skepnya masih saja tidak kembali full Itu sering kali terjadi ya Mungkin buat teman-teman yang ngerasa Kalau motornya itu sudah gasnya sudah kembali Tapi masih membantang Itu bisa dikoreksi di bagian pernya Barangkali pernya sudah potongan Atau dia sudah tidak keras Jadi dia sudah lembek ya Tidak mampu mendorong skep kembali dengan sempurna Kemudian yang berikutnya Skep ini juga tidak bisa kita sembarangan ganti ya Dia punya diameter tersendiri Jadi kalau kita sembarang ganti Itu nanti dia bisa nyepit Contohnya seperti ini Ini adalah pair yang sudah PNP dengan skepnya ya Dia mukulnya rata Kalau kita pasang yang lebih kecil Itu kan mukulnya cuma ke tengahnya ya Apa yang terjadi kalau kita pasang Pair skep kecil kayak gini Pasti tekanan pada pair tidak akan maksimal Hal hasil nanti itu pairnya akan tidak beraturan ya Naik turunnya bisa-bisa dia malah macet Macetnya di bagian pairnya bukan di skepnya Ya bisa jadi nanti dia akan Nekuk-nekuk tidak beraturan Nah itu salah satu si pair yang harus kita pahami Karena kalau kita sembarangan ganti Pair ini kan punya diameter ya Jadi dia kalau tidak sesuai dengan ukurannya Pasti akan meleset Contohnya ini ada toleransi Ukuran pernya Jadi dia tidak ngepas juga Tapi ada di tengah Nanti kalau ada geraknya dia masih aman ya Tapi kalau dia kekecilan Nanti akan masuk ke lubang ini Dan pasti gas akan tidak bisa mentok dan macet Gas spontannya ya Pasti itu Karena pairnya dia nekuk-nekuk Tidak beraturan Tidak sesuai dengan koridornya Mungkin itu dulu Untuk sekedar sharing aja Buat teman-teman Silahkan bagi para rasu yang terlanjur mampir Bisa komen di kolom komentar Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya